Intro Saya Lovos mau bikin es selai menti yang seger dan manisnya pas Jangan skip video ini ya karena aku bakalan spill nih Tips membuat es selai menti yang pastinya enak banget Tonton sampe habis ya Oke di depan aku udah siap nih bahan-bahan yang diperlukan untuk membuat es selai menti Nah ini bahan yang dibutuhkan adalah 2 buah lemon 25 gram teh tubruk 250 ml air untuk merebus 750 ml air 500 gram es batu 200 gram gula pasir 100 ml air 2 lembar daun pandan Bahannya udah lengkap banget yuk langsung aja ke proses pembuatannya Yang pertama simple sirup Untuk membuat es selai menti yang enak Yang pertama kita lakukan adalah membuat simple sirup Sesuai namanya bikinnya juga simple banget Kita cuma merebus air gula sama daun pandan aja nih sasal lovers Ini kita rebus sampai harum dan juga mengental seperti ini ya sasal lovers Yang kedua teh konsentrat Sekarang kita bikin teh konsentratnya atau biang tehnya Di sini aku menggunakan teh tubruk supaya hasilnya pekat dan juga harum pastinya Nah ini airnya udah mendidih kita masukkan tehnya Nah ini kita rebus selama 5 menit sampai warna tehnya tuh keluar semua dan airnya coklat pekat Nah ini udah pekat warnanya tinggal kita saring aja ya Yang ketiga gunakan lemon segar Supaya lemon tinnya makin segar Kita gunakan lemon yang bulat dan segar seperti ini ya sasal lovers Nah ini lemonnya kita iris-iris tipis ya Sampai jumpa Nah ini tips juga ya sasal lovers Kita taruh irisan lemonnya di dalam larutan tehnya itu jangan terlalu lama ya Karena akan mengeluarkan rasa pahit dari kulit lemonnya Nah sekarang kita tinggal racik aja es lemon tinnya Oke deh itu tadi tips membuat es lemon tin yang segar dan enak Enak banget pastinya semoga tipsnya bermanfaat Jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe Serta nyalakan tombol notifikasi supaya gak ketinggalan resep dan tips lainnya dari sajian sedap Sampai jumpa di video tips lainnya Sampai jumpa di video selanjutnya Bye bye Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya